Intro Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Renggalek terus mengalami kenaikan. Sejak tahun 2020, angka kemiskinan naik sebanyak 1%. Kemudian di tahun 2021 juga naik sebesar 1%. Peningkatan jumlah kemiskinan ini seiring dengan pandemi COVID-19 yang terjadi hingga saat ini. Berdasarkan keterangan, Bupati Renggalek kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Renggalek terjadi sejak tahun 2020 lalu. Pada tahun 2019-2020, angka kemiskinan di Renggalek sebanyak 10%. Kemudian pada akhir tahun 2021, jumlah kemiskinan menjadi 12%. Artinya, selama 2 tahun terakhir, angka kemiskinan mengalami peningkatan sebanyak 2% atau sekitar 16.000 jiwa. Lebih lanjut, Bupati Renggalek Mohamad Renggalek menyampaikan meski ada kenaikan tingkat kemiskinan. Bihnya turut berterima kasih terhadap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sosial. Pasalnya, Bupati Renggalek diberikan tambahan bantuan sosial atau bansos yang biasanya reguler hanya 12 bulan, tapi ditambah lagi 2 bulan. Terlebih bantuan ini bisa diserahkan dalam bentuk tunai. Di hadapan tambahan bansos ini bisa menambah tingkat konsumsi dari masyarakat. Artinya, konsumsi masyarakat nanti bisa lebih sensitif terhadap pemenuhan gisi, pemenuhan kualitas hidup, sehingga angka kemiskinan bisa berkurang. Selama 2 tahun ini naik 2%, kalau kita bandingkan dengan akhir 2020 atau 2020 kita ada di 10%, nah saat ini kita ada di 12%, jadi selama 2 tahun itu masing-masing tiap tahun naik 1%, naik 1%. Berkenaan berapa ribu orang yang masuk di Bapak Presiden Joko Widodo? Tingkat konsumsi dari masyarakat, dan konsumsinya nanti bisa lebih sensitif terhadap pemenuhan gizi, terhadap pemenuhan kualitas hidup, sehingga nanti kemiskinannya bisa terkurang atau bisa terpanggul lagi. Segera diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat juga tengah berupaya menekan angka kemiskinan termasuk di dalamnya penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Program ini menjadi program bersama dan memerlukan kerja sama serta kerja keras dalam menanganinya. Termasuk di dalamnya kemiskinan ekstrim yang terjadi di Kabupaten Terengkelek. Terima kasih telah menonton!